A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat Tetapi kebajikan itu, ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah Hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin Orang-orang yang dalam perjalanan musyafir, peminta-minta Dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji Dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan Mereka itulah orang-orang yang benar Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa Dan ketika mereka maju melawan jalut dan tentaranya Mereka berdoa Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami Kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya Mereka berdoa Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami Jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami Engkau lah pelindung kami Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Juga orang yang sabar Orang yang benar Orang yang taat Orang yang menginfakan hartanya Dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar Ya, cukup Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba Niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat Yang memakai tanda Apakah kamu mengira Bahwa kamu akan masuk surga Padahal belum nyata bagi Allah Orang-orang yang berjihad di antara kamu Dan belum nyata orang-orang yang sabar Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah Tidak patah semangat Dan tidak pula menyerah kepada musuh Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati Dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu Dan dari orang-orang musyrik Jika kamu bersabar dan bertakwa Maka sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Dan kuatkanlah kesabaranmu Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu beruntung Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat Sampai dia mencapai usia dewasa Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Kami tidak membebani seseorang Melainkan menurut kesanggupannya Apabila kamu berbicara Bicaralah sejujurnya Sekalipun dia kerabatmu Dan penuhilah janji Allah Demikianlah dia memerintahkan kepadamu Agar kamu ingat Katakanlah Muhammad Apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah Padahal dialah Tuhan Bagi segala sesuatu Setiap perbuatan dosa seseorang Dirinya sendiri yang bertanggung jawab Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain Kemudian kepada Tuhanmulah Kamu kembali Dan akan diberitahukannya kepadamu Apa yang dahulu kamu perselisihkan Dan orang-orang yang beriman Serta mengerjakan kebajikan Kami tidak akan membebani seseorang Melainkan menurut kesanggupannya Mereka itulah penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Jika ada segolongan diantara kamu Yang beriman kepada ajaran Yang aku diutus menyampaikannya Dan ada pula segolongan yang tidak beriman Maka bersabarlah Sampai Allah menetapkan keputusan diantara kita Dialah hakim yang terbaik Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami Melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami Mereka berdoa Ya Tuhan kami Limpahkanlah kesabaran kepada kami Dan matikanlah kami dalam keadaan muslim Berserah diri kepadamu Musa berkata kepada kaumnya Mohonlah pertolongan kepada Allah Dan bersabarlah Sesungguhnya bumi ini milik Allah Diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki Di antara hamba-hambanya Dan kesudahan yang baik Adalah bagi orang-orang yang bertakwa Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu Bumi bagian timur Dan bagian baratnya Yang telah kami berkahi Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu Sebagai janji Untuk Bani Israel Disebabkan kesabaran mereka Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya Dan apa yang telah mereka bangun Dan taatilah Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berselisih Yang menyebabkan kamu menjadi gentar Dan kekuatanmu hilang Dan bersabarlah Sungguh Allah beserta orang-orang sabar Wahai Nabi Muhammad Kobarkanlah semangat para mu'min untuk berperang Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu Niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh Dan jika ada seratus orang yang sabar di antara kamu Niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir Karena orang-orang kafir itu Adalah kaum yang tidak mengerti Sekarang Allah telah meringankan kamu Karena dia mengetahui Bahwa ada kelemahan padamu Maka jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar Niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh Dan jika di antara kamu ada seribu orang yang sabar Niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah Allah beserta orang-orang yang sabar Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Dan bersabarlah Hingga Allah memberi keputusan Dialah hakim yang terbaik Kecuali orang-orang yang sabar Dan mengerjakan kebajikan Mereka memperoleh ampunan Dan pahala yang besar Itulah sebagian dari berita-berita gaib Yang kami wahyukan kepadamu Muhammad Tidak pernah engkau mengetahuinya Dan tidak pula kaummu sebelum ini Maka bersabarlah sungguh Kesudahan yang baik Adalah bagi orang yang bertakwa Dan bersabarlah Karena sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan Pahala orang yang berbuat kebaikan Dan mereka datang membawa baju gamisnya Yang berlumuran darah palsu Dia Yaakub berkata Sebenarnya hanya dirimu sendirilah Yang memandang baik urusan yang buruk itu Maka hanya bersabar Itulah yang terbaik bagiku Dan kepada Allah saja Memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan Dia Yaakub berkata Sebenarnya hanya dirimu sendiri Yang memandang baik urusan yang buruk itu Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku Sungguh Dialah yang maha mengetahui Maha bijaksana Mereka berkata Apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab Aku Yusuf dan ini saudaraku Sungguh Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar Maka sungguh Allah tidak menyianyikan pahala orang yang berbuat baik Dan orang yang sabar karena mengharap keridoan Tuhannya Melaksanakan sholat Dan menginfakan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka Secara sembunyi atau terang-terangan Serta menolak kejahatan dengan kebaikan Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik Apa yang ada di sisimu akan lenyap Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar Dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah Setelah menderita cobaan Kemudian mereka berjihad dan bersabar Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun Maha penyayang Dan jika kamu membalas Maka balaslah dengan balasan yang sama Dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu Tetapi jika kamu bersabar Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri Dan barang siapa tersesat Maka sesungguhnya Kerugian itu bagi dirinya sendiri Dan seorang yang berdosa Tidak dapat memikul dosa orang lain Tetapi kami tidak akan menyiksa Sebelum kami mengutus seorang rosul Dan ingatlah kisah Ismail Hidris dan Zulkifli Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Hati mereka bergetar Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka Dan orang yang melaksanakan sholat Dan orang yang menginfakan sebagian riski Yang kami karuniakan kepada mereka Dan kami tidak membebani seseorang Melainkan menurut kesanggupannya Dan pada kami Ada suatu catatan Yang menuturkan dengan sebenarnya Dan mereka Tidak dizalimi Dirugikan Sungguh Pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka Karena kesabaran mereka Sungguh Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan Mereka itu diberi pahala dua kali Karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran Disebabkan kesabaran mereka Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan Dan menginfakan sebagian dari riski Yang telah kami berikan kepada mereka Yaitu Orang-orang yang bersabar Dan bertawakal kepada Tuhannya Maka bersabarlah engkau Muhammad Sungguh Janji Allah itu benar Dan sekali-kali Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu Menggelisahkan engkau Wahai anakku Laksanakanlah sholat Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf Dan cegahlah mereka Dari yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu Sesungguhnya Yang demikian itu Termasuk perkara yang penting Tidakkah engkau memperhatikan Bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut Dengan nikmat Allah Agar diperlihatkannya kepadamu Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesarannya Bagi setiap orang Yang sangat sabar Dan banyak bersyukur Dan orang yang berdosa Tidak akan memikul dosa orang lain Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya Memanggil orang lain Untuk memikul bebannya itu Tidak akan dipikulkan sedikitpun Meskipun yang dipanggilnya itu Kaum kerabatnya Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya Sekalipun Mereka tidak melihatnya Dan mereka yang melaksanakan sholat Dan barang siapa menyucikan dirinya Sesungguhnya dia menyucikan diri Untuk kebaikan dirinya sendiri Dan kepada Allah lah Tempat kembali Maka ketika anak itu sampai pada umur Sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku Sesungguhnya aku bermimpi Bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu Dia Ismail menjawab Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Kepadamu Insya Allah Engkau akan mendapatiku Termasuk orang yang sabar Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu Lalu pukullah dengan itu Dan janganlah engkau melanggar sumpah Sesungguhnya kami dapati dia Ayub Seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sungguh Dia sangat taat Kepada Allah Jika kamu kafir Ketahuilah Maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu Dan dia tidak meridoi kekafiran hamba-hambanya Jika kamu bersyukur Dia meridoi kesyukuranmu itu Seseorang yang berdosa Tidak memikul dosa orang lain Kemudian kepada Tuhanmulah Kembalimu Lalu dia beritakan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Sungguh Dia maha mengetahui Apa yang tersimpan dalam dadamu Katakanlah Muhammad Wahai hamba-hambaku Yang beriman Bertakwalah kepada Tuhanmu Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini Akan memperoleh kebaikan Dan bumi Allah itu luas Hanya orang-orang yang bersabarlah Yang disempurnakan pahalanya Tanpa batas Maka bersabarlah kamu Sesungguhnya janji Allah itu benar Dan mohonlah ampun untuk dosamu Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu Pada waktu petang dan pagi Maka bersabarlah engkau Muhammad Sesungguhnya Janji Allah itu benar Meskipun kami perlihatkan kepadamu Sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka Ataupun kami wafatkan engkau Sebelum ajal menimpa mereka Namun kepada kamilah Mereka dikembalikan Dan sifat-sifat yang baik itu Tidak akan dianugerahkan Kecuali kepada orang-orang yang sabar Dan tidak dianugerahkan Kecuali kepada orang-orang Yang mempunyai keberuntungan yang besar Jika dia menghendaki Dia akan menghentikan angin Sehingga jadilah kapal-kapal itu Terhenti di permukaan laut Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang yang selalu bersabar Dan banyak bersyukur Maka bersabarlah engkau Muhammad Sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul Yang memiliki keteguhan hati Dan janganlah engkau meminta Agar azab disegerakan Untuk mereka Pada hari mereka melihat Azab yang dijanjikan Mereka merasa Seolah-olah tinggal di dunia Hanya sesaat saja Pada siang hari Tugasmu hanya menyampaikan Maka tidak ada yang dibinasakan Kecuali Kaum yang fasik Tidak taat kepada Allah Dan sungguh Kami benar-benar akan menguji kamu Sehingga kami mengetahui Orang-orang yang benar-benar berjihad Dan bersabar di antara kamu Dan akan kami uji Perihal kamu Yaitu Bahwa seseorang yang berdosa Tidak akan memikul dosa orang lain Maka bersabarlah engkau Muhammad Dengan kesabaran yang baik Dan dia memberi balasan Kepada mereka Karena kesabarannya Berupa surga dan pakaian sutra Kemudian Dia termasuk orang-orang yang beriman Dan saling berpesan Untuk bersabar Dan saling berpesan Untuk berkasih sayang Kecuali Orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasihati Untuk kebenaran Dan saling menasihati Untuk kesabaran Serta saling menasihati